Pekan olahraga belajar daerah atau Pobda tingkat kota Pekalongan dibuka di lapangan Mataram. Sejumlah pertunjukan unik diperagakan para peserta Defili. Mulai dari penyerahkan karangan bunga ke wali kota, sampai ada yang bertunjukkan musik rampak lengkap dengan tariannya. Pembukaan Pobda tingkat kota Pekalongan ini diwali oleh Defili peserta. Dimulai dari tingkat SMA, SMK, kemudian SMP, dan SD. Masih-masih kontingen berusaha tampil semelarik mungkin. Selain ada yang memberikan rangkaian bunga kepada wali kota, ada juga yang menampilkan musik rampak lengkap dengan tariannya. Selain menjadi ajang silaturahmi antarsiswa dan sekolah, dari ajang Pobda ini diharapkan muncul bibit-bibit atlet baru yang bisa ditampilkan pada ajang-ajang olahraga yang lebih tinggi. Saya kira ini suatu aktivitas kegiatan rutin, tetapi ada satu hal yang saya akan menampilkan. Bahwa ini tentu saja adalah ajang silaturahim antar para pelajar, kemudian yang keduanya tentu ajang mengasah keterampilan dan prestasi. Dan tentu saja mudah-mudahan bahwa dengan adanya satu silaturahim yang kita kemas dalam satu olahraga ini, akan menimbulkan satu kebersamaan di antara mereka. Kota-kota Pekalongan 2018 ini mempertandingkan 14 abang olahraga, sedangkan pelajar yang ambil bagian sekitar 5.000 orang.